Teman-teman pemula di bisnis Royal Q Kalau teman-teman pengen lebih banyak hasilnya Jangan hanya fokus di trading Teman-teman bangun tim Kalau teman-teman bisa membangun tim dan timnya bisa besar Teman-teman akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada trading teman-teman Untuk itu teman-teman ayo kita belajar caranya Membuat akun, mengirimi akun itu dengan aset Dan mengaktifkan akun tersebut Menyiwa robot supaya bisa dipakai untuk bisnis Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman para pemirsa Sandikala Semuanya para trader ya Profesional trader dan trader pemula semuanya Selamat sore Teman-teman para pengguna Royal Q Ataupun para calon pengguna Royal Q Saya ingin cerita sedikit ya Bahwa sebagaimana saya sampaikan di dalam konten sebelumnya Royal Q ini Salah satu pendapatan yang bisa kita dapatkan adalah dari Jaringan yang kita buat Yang kita bangun Kalau kita berhasil membangun jaringan yang kuat Sehingga kita mempunyai sebuah tim yang solid Satu orang V1 V1 itu adalah penyewa robot Pertama kali itu V1 peringkatnya Member ya Ketika dia seorang member dan dia mengajak teman-teman Untuk juga menyewa robot Sampai mempunyai 20 orang Member Atau 20 orang referral Atau referralnya punya referral lagi Menjadi satu tim Membership Dan jumlahnya ada 20 orang Minimal Tiga referral Langsung Dan sisanya Terserah Maka Saat itu Akun tersebut menjadi V2 Naik peringkat Menjadi V2 Leader awal ya Leader Dasar Yaitu V2 Nah V2 ini Kalau dia mengajak orang lagi menjadi Referalnya Dia akan mendapatkan Komisi 40 USD Atau 40 USDT Kalau V1 masih 30 USDT Apabila referralnya Mendaftarkan Dan Referalnya dia itu Kemudian menyewa Sehingga Si referral ini Mendapatkan 30 Maka ada selisih 10 Nah 10 ini didapatkan oleh Appline-nya yang V2 Kalau ternyata Appline-nya Si referral Ini Yang mendaftarkan referral baru Ternyata juga V1 Dia nggak dapat Yang dapat Appline-nya lagi Kalau V2 Kalau Appline-nya nggak V2 Ternyata Atasnya Langsung V3 Ya V3 ini mendapatkan 20 Jadi V3 Bawahnya tidak ada V2 Langsung V1 V1 ini mendaftarkan Akun baru Dan menyewa robot Di akun baru tersebut Maka V3 Mendapatkan 20 USDT Dan yang mendaftar Dapat 30 USDT Nah ini bisa dipahami Seperti ini ya Oke Nah Kali ini Karena saya sudah punya Dua akun V2 Akun saya Dan akun referral saya Yaitu istri saya Kedua-duanya V2 Dan ada salah satu Akun member Atau akun referral Saya yang lain Di samping istri saya Ada Teman Yang juga Sudah V2 Jadi saya sudah punya Dua referral V2 Nah Supaya Saya bisa mempunyai Tiga referral V2 Lebih cepat Saya akan membuat Akun yang baru Untuk mewadai Member-member yang baru Nanti Mau mendaftar Melalui saya Saya akan Alokasikan melalui Akun yang ketiga ini Mengapa demikian Ya karena Kalau saya sudah punya Tiga Referral V2 Maka akun saya sendiri Akan menjadi V3 Bisa dipahami Sampai disini ya teman-teman ya Itulah mengapa Pentingnya kita Membuat strategi Untuk Mencapai Level Bukan level ini Ranking V2 V3 V4 V5 V6 Itu ya Kita mesti menentukan Jalan kita sendiri Kita bisa juga Mengandalkan Referral-referral kita Apabila kita mendapatkan Referral yang memang Seorang leader Dan dia fight Seperti kita fight Bisa Kita Tidak harus Mewadai mereka Dengan akun kita Tapi Karena Saya Kebetulan Belum Ada jenderal yang Fight Seperti Sebagaimana saya fight Maka saya Sediakan Satu akun lagi Kalau nanti ada jenderal Disitu ya Alhamdulillah Dan bagus juga Misalnya kita punya Jenderal banyak Kita punya akun Akun tiga langsung Atau empat Tidak apa-apa Juga empat Misalnya akun utama Akun kedua Akun ketiga Akun keempat Yang tiga akun tersebut Menjadi referral langsung kita Kemudian jenderal-jenderal Di akun-akun tersebut Maka itu juga Juga akan mempercepat Langkah kita Menuju Peringkat-peringkat Yang berikutnya Jadi ini Ini strategi Teman-teman Jadi Kalau kemarin-kemarin Saya belum ngomongin ini Ya Mulai sekarang Saya ingin Ngomongin strategi Semacam ini Dan sebenarnya Strategi seperti ini Setiap orang Juga bisa Menentukannya sendiri Dengan cara apa Karena Kebetulan Keluarga saya Cukup banyak Saya punya anak Banyak Jadi anak saya Saya bikinkan akun-akun Sehingga Kalau kebetulan Teman-teman Belum punya keluarga Yang banyak Seperti saya ya Mungkin cukup Punya akun Satu atau dua Suami istri Saya anak-anak saya Banyak Jadi ya sudah Satu persatu Mulai saya Bukakan akun Dan teman-teman Saya membuka akun ini Tidak Merogoh kocek saya Saya Mengambil Hasil dari Saya mendaftarkan Teman-teman Yang Menjadi referensi saya Juga Dari Hasil Profit Trading Oke teman-teman Bisa ikuti Cara saya Membuat akun Nanti Setelah Beberapa saat Saya akan Rekam dulu Nah Kita akan Ambil link Di sini Ini dari HP saya yang satunya Dari Sini Kita akan Mendaftar Seperti ini Mendaftar Royal Q Itu Hanya Menggunakan Email Dan Password Teman-teman Saya akan Memasukkan Alamat Email Dan Membuat Password Karena Membuat Password Ini Saya akan Tutup dulu Sebentar 6-3-3-0-7-9 Oke Mudah-mudahan Bisa ya Oke Situs ini Berusaha Buka jendela Pop-up Oke Izinkan Oke ya Karena saya Ini seharusnya Teman-teman Kalau sudah Jendela pop-up Ini sudah Terbuka Dan di sini Ada Google Play Ya Sama App Store Sebenarnya Kalau teman-teman Memang belum punya Aplikasinya Teman-teman Tinggal klik Google Play Karena ini Kalau di klik Ini Akan ke Google Play Akan ke Play Store Ya Tapi karena saya Sudah punya Saya tinggal Masuk ke Royal Q Untuk Login Ya Teman-teman Tinggal ke sini Nah ini Login aja Langsung Login di sini Oke Kita sudah Login Dan Ini Akun Baru Teman-teman Ya Oke Kita lanjut Kita akan Mengambil Alamat Dompet Dari Akun baru Ini Deposit Ya Copy Address Untuk Saya kirimi Dari Akun Saya Di Akun Yang Lain Ya Oke Kita Akan Logout Di sini Masuk Ke Akun Yang Lain Oke Oke teman-teman Kita akan Mengambil Dari Sini Di sini Ada 102 102 Saya Akan Mengambil 95 Supaya Tinggal 7 Ya Saya akan With Transfer Dari sini 9 Receiving Ini Alamatnya Quantity 95 Transaction V0 Dan Ini dia Saya Saya akan Tutup Lagi Oke Di Confirm Baik Sudah Terkirim Ya Teman-teman Di sini Kelihatan 95 YSDT Terkirim Tapi Belum tentu Langsung Bisa Masuk Kesana Kita Akan Lihat Di Akun Yang Satunya Terpaksa Kita Harus Di sini Lock Out Dulu Oke Kita Lock Out Dan Masukkan Email Yang Satu Lagi Di Akun Ini Teman-teman Sudah Ada Informasi Di sini Ya Di Berita System Information Recharge Has Arrive Berarti Di Di sini Sudah Akan Muncul 95 YSDT Tapi Ini Masih Kurang Saya Membutuhkan Paling Tidak 25 USD Lagi 25 YSDT Lagi Untuk Itu Saya Akan Ambil Dari Binance Teman-teman Kita Akan Ambil Dari Binance Di Binance Saya Ada USDT Apa Tidak Kalau Enggak Terpaksa Beli USDT Saya Di Binance Ada 48 Ini Saya Bisa Ambil 25 Tidak 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 Usah Beli Ambil Aja Dari Sini Penarikan Tadi Alamat Sudah Untuk Memastikan Saya Mau Ambil Alamat Lagi Disini Supaya Tidak Salah Ini Untuk Kehatian Saja Sebenarnya Tadi Sudah 25 Kalau Dari Tron Dipilih Tron Konfirmasi Jumlahnya 26 Karena Ada Biaya Satu USDT Jadi Nanti Akan Terima 25 Kita Lihat Penarikan Oke Konfirmasi Ini Ada Permintaan Kode Ini Saya Tutup Dulu Ini Sudah Diproses Tadi Setelah Saya Tarik Dia Diproses Dan Riwayat Nya Adalah Fasih Memproses Sehingga USDT Masih 48 Disini Kalau Ini Sudah Berkurang Dari 48 Berarti Sudah Masuk Ke Royal Q Oke Ini Dari Refresh Masih Sama Jadi Ini Belum Ya Belum Dalam Order Mana Dalam Order Dalam Order Tidak Ada Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Riwayat Kalau Sudah Back Oke Kita Langsung Ke Royal Hughes Untuk Melihat Nanti Kalau Masuk Dia Akan Ada Pemberitahuan Seperti Tadi Sementara Saya Berhentikan Dulu Videonya Nanti Kalau Sudah Akan Kita Teruskan Teman Teman Kita Lihat Disini Sudah Ada Pemberitahuan Di News Dan Bunyinya Adalah Recharge Has Arrive Artinya Disini Pasti Sudah Masuk Tuh Ada 120 Teman Teman Kalau Sudah Masuk 120 Begini Berarti Kita Bisa Mengaktifkan Penyewaan Robot Caranya Apa Itu Yang Kuning Kuning Itu Ada Tombol Activate Disini Itu Kita Klik Nanti You Have Not Yet Selected A Location Whether You Go To Setting Ok Confirm Kita Akan Pilih Indonesia Confirm Kemudian Your Consolores Anismith Han Ini Saya Sendiri Confirm Dan Disini I Have Agree I Have Read And Agree Cukup Kembali Aja Setelah Diklik Itu Setelah Diklik Tadi Akan Muncul Termine Condition Gak Usah Dibaca Udah Gak Apa Dibalik Aja Kemudian Klik Activate Ini Confirm Payment 120 USDT To Activate The Robot Confirm Kalau Sudah Demikian Maka Aset Kita Sudah Nol Sudah Dipakai Untuk Menyewa Aktifasi Ini Ya Tadi Ada Deposit 95 Deposit 25 Kemudian Ada Dipakai Untuk Aktifasi 120 Sehingga Habis Jadi Teman-teman Yang Deposit Kemudian Habis Itu Tidak Ada Itu Karena Untuk Sewa Kalau Teman-teman Sewa Memang Hilang Namanya Sewa Dan Ini Pemberitahuan Kita Baca Aja Account Activated Succeeded Sudah Sukses Aktifasinya Kita Akan Ganti Namanya Ini Itu Namanya Kan Berantakan Nama Ini Kita Akan Ganti Ini Adalah Nizar Teman-teman Perhatikan Untuk Membuat Nama Jangan Dua Kata Atau Lebih Satu Kata Saja Tapi Yang Unik Ya Pakai Ini Confirm Tidak Bisa Karena Sudah Ada Yang Pake Paling Sudah Bisa Kemudian Nanti Fotonya Tidak Usah Saya Akan Minta Fotonya Dulu Nanti Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Dikini Nizar Dan Ada Lambang Ada Logo V1 Disini Berarti Nizar Sudah Sukses Menyewa Robot Demikian Teman-teman Cara Aktifasi Robot Dan Kalau Teman-teman Mau Trading Teman-teman Tinggal Nanti Diikat API Ada Disini Dengan API Binance Tapi Ini Sementara Tidak Dulu Karena Belum Ada Modal Untuk Trading Sehingga Cukup Diaktifkan Saja Dulu Kalau Teman-teman Mau Punya Koin Ini Kalau Kita Lihat Koin Masih General Masih Umum Yang Profesional Belum Ada Teman-teman Kalau Mau Koin-koin Yang Profesional Seperti Ion Kemudian Ada Shiba Kemudian Ada Matic Dan Lain-lain Itu Teman-teman Ini Ini di bawah Kuning Ini Sebelah Kanan Ini Ada Tombol Ini Diklik Dan Diklik Agree Kemudian Start Now Kemudian Nomor 1 B Jangan Lupa Ya Ini Diapalin Aja Nomor 1 B Nomor 2 C Nomor 3 B Sudah Diapalin Gitu Aja Lalu Submit Maka Dia Professional Kalau Kita Buat Kuantitatif Atau Kualitas Maka Disini Ada General Dan Ini Ada Professional Yang Professional Ada Ion Ada Algo Ada Ada Demikian Tadi Teman Teman Proses Pengaktifan Atau Penyewaan Robot Jadi Mulai Dari Pendaftaran Akun Sampai Penyewaan Robot Awalnya Mendaftarkan Akun Yang Kedua Mengirimi Akun Itu Aset USDT Terserah Teman Teman Mau Beli Dimana Saja Mau Ambil Dari Akun Lain Mau Beli Dari Teman Teman Yang Punya Akun Boleh Mau Beli Langsung Di Binance Boleh Mau Beli Di Indodak Boleh Yang Penting Ada USDT Yang Dikirim Ke Akun Tersebut Setelah Ada USDT Teman Teman Aktifkan Penyewaannya Kalau Sudah Sewa Teman Teman Aktifkan Yang Profesional Tadi Kalau Sudah Teman Teman Bisa Ikat Antara API Akun Royal Q Dengan API Akun Binance Dan Ingat Satu Akun Binance Bisa Dipakai Untuk 20 Akun Royal Q Jadi Teman Teman Tidak Harus Punya Banyak Binance Boleh Satu Binance Yang penting Modalnya Cukup Untuk Semua Akun Yang Teman Teman Pakai Untuk Digunakan Di Dalam Untuk Berdagang Di Binance Oke Teman Teman Saya Kira Sekian Sudah Cukup Dan Teman Teman Bisa Memahami Dengan Baik Siapapun Yang ingin Daftar Bersama Menjadi Tim Saya Di dalam Bisnis Royal Q ini Silahkan Hubungi Saya Melalui WA Di 081 228 709 777 Nanti Saya akan Jelaskan Detailnya Jelaskan Ilmunya Jelaskan Caranya Jelaskan Strateginya Segala Macam Saya akan Bina Teman-teman Sampai Bisa Dan Kalau Teman-teman Sudah Bisa Teman-teman Bisa Bangun Tim Seperti Saya Tahu Nggak Hasil Dari Tim Itu Sangat Besar Teman-teman Makanya Saya Ketagian Bikin Akun Bikin Akun Supaya Bisa Membangun Tim Itu Aja Teman-teman Kita Ketemu Di Panggung V6 Selamat Malam Selamat Sore Selamat Pagi Selamat Siang Salam Cuan Salam Sukses Semuanya Terima